Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini gue akan meng-unboxing sepeda merek Jeep Sebenernya ini merek Cina ya Jeepnya bukan Jeep mobil yang mewah Tapi ini sepeda Cina mengambil merek mobil mewah Kayak gitu ceritanya Ya ini udah lemahnya seperti ini Ini baru banget buka boxnya ya Dan kalau kita bisa lihat disini Roda depan itu dilepas Jadi ini gue belum tau juga sih Yang gue harus pasang apa gitu ya Jadi langsung kita aja lepas talinya Semua talinya kita lepas Ini harganya kisaran 3,7 sampai 4,5 lah ya Harganya sekitar segitu Tergantung yang jual juga Ya ini bahannya dia carbon steel Jadi agak berat memang Untuk bahan pelaknya dia seperti pelak motor Bahannya kayak babet gitu ya Aluminium tapi kayak babet gitu deh Ya ini Rodanya seperti ini Roda racing Pelaknya ya maksudnya Pelaknya pelak racing Dan semua partnya ini kalau gue lihat Dia produknya produk jeep semua Tapi ini jeepnya bukan jeep Mobil mewah yang ono ya Bukan ini Sebenernya buatan Cina Kayak gitu Dia nyomot merknya doang ya Kalau gue itu Nah ini Kalau keliatan dari sini Sudah bisa keliatan Sepertinya gue cuma harus pasang Setir Roda Depan Dan jok doang nih Kalau gue lihat ya Dan aksesorisnya mungkin Ya Oke Ini detailin juga Detailin semua Oke berarti nih Kalau gue lihat lagi Pedal belum dipasang Sparkboard belum dipasang Aksesorisnya ya berarti ya Ini ada kotak Box lagi Boxnya Isinya gue pikir Dan gue yakin Aksesorisnya Oke kita buka dulu joknya kali ya Joknya seperti ini Ya nanti tinggal dipasang Hasilnya seperti apa Kita lihat ya Oke Ini untuk kelas Buatan Cina Garapannya Udah oke Las-lasannya juga rapi Catnya juga rapi Pokoknya Dengan harga 3,6 Sampai 4 jutaan Oke lah ini Keren Dilihatnya juga keren Gak melewat-melewat gitu ya Keliatannya ya Gagah banget Dan ini Bisa teman-teman lihat Aksesorisnya Ada stiker Ada dikasih Kunci juga Kunci sepeda ya Terus ada Buku panduan Nah ini tulisannya Cina semua Gue gak ngerti Ada buku panduan Lalu ada kunci-kunci Kalau gak salah lihat Gue tadi ya Ada kunci-kunci Kunci L Dan Kunci apa itu Kunci Inggris kali ya Nah ini sparkboardnya Depan belakang Oke Sekarang gue Ngapain dulu ya Enaknya Gue pasang jok dulu kali ya Nanti biar bisa dibalik Gue pasang jok Sama setir mungkin ya Jok sama setir Biar nanti bisa dibalik Pasang roda Oke Bebas sih sebenernya Bebas terserah teman-teman Tapi Gue akan coba pasang Setir dan Ininya dulu Joknya dulu Ya Oke Gue pasang setir dulu deh Ya ini dibalik dulu Jangan sampai Melintang Kabel remnya Nah ini kunciannya ada semua Disini Kalau gue lihat Ada kunci L Kunci Apa itu namanya Kunci pas lah ya Namanya Ya itu Kunci sepeda Terus juga si pompa juga Ini ada pompa kecil Pompa kecil Aksesorisnya ya Terus ada mata kucing Disitu Mata kucing putih dan merah Kalau gak salah Gue lihat tadi Terus ada Bell juga Ini disini Terus ada Mata kucing kuning Juga Nah ini yang gue bilang tadi Kunciannya Kunci-kuncinya Kunci L Dan kunci pas Terus ada Holder ini Apa Holder minuman Dan ada Bell tadi ya Itu holder Pompa Mata kucing merah Mata kucing putih Mata kucing kuning Ada dua Oke Sisanya ini ada stiker Gak tau buat tempel dimana ya Oke Kita ambil kuncinya sekarang Kalau gue lihat disini Dia kuncinya pakai kunci L Jadi Ambil yang Cocok Biar bisa Buka dan Dikencangin lagi Oke Posisiin Dia Di tengah-tengah stir Kanan kirinya Pas Lalu untuk Tegak atau kebawahnya Tinggal Sesuaikan Dengan Situasi Kayak gitu Jadi nanti Maksudnya Posisi Ngeramnya enak gitu ya Dengan posisi badan Kayak gitu Posisi pegang Apa namanya Handle Si remnya gitu Pegang handle Rem Roda Gimana sih Segitu Keliatannya jok Mas roda Oke Jok sudah dipasang Kemudian Gue lepasin Yang lain Ya Gue balik Sekarang gue balik Biar pasang Rodanya gampang Ya Nah ini Agak berat Dia karena dia Carbon steel ya Baja Oke Kita balik Yes Berat banget Apa mungkin Gue yang belum makan Kali ya Gak sih Gak terlalu berat Maksudnya Ya sepeda pada umumnya lah Tapi Lebih berat dari Aloy Karena dia carbon steel Ya jangan dibandingin Sama aloy ya Sama kromoli lah Kromoli kan juga besi kan Tapi besi campuran gitu Lebih berat dari Kromoli Sekarang gue pasang Roda depan Gue buka dulu Ininya Nutup anti lecetnya ya Busa-busanya Maksudnya Oke Shock breaker depan Juga enak Dia Moving freely Ini Bentuknya agak aneh Dia Karena dia Folding juga ya MTB Mountain bike Tapi dia Folding juga Jadi bentuknya aneh Dia Apa ya Sasisnya dia Cuman satu doang Di atas Di bawahnya kosong Jadi keliatannya Kayak Ngeblong Begitu ya Tapi Kalau udah jadi Keren loh Asli Keren Oke Ya Nah ini untuk Kuncian Quick release Buat roda Dan disini ada Sudah terpasang as Ini bukan as bawaan ya Bukan as Untuk Masang si rodanya Bukan Ini buat pengaman Supaya Si shock breakernya itu Enggak Enggak Bengkok Gitu Jadi Ngamanin shockbacker Sebenernya As yang tadi As Yang utama Nanti gue pakai Yang itu Yang tadi Yang quick release Oke Positioning dulu Terus Hati-hati Dengan Cakramnya ya Cakramnya kan Dia tipis Takutnya nanti Bengkok Kalau Posisinya Enggak bener Dan dipaksa Posisiin Awas Ya Hati-hati Oke Lalu Sip Oke Sudah terpasang Tinggal Dipasang Asnya As quick Sebenernya ini Asnya udah ada Cuman Ini kunciannya sih Salah ngomong gue ya Oke Asnya sudah ada Sudah terpasang Gue tinggal pasang Ininya nih Kuncian dia Kuncian quick release Jadi Untuk Lepas roda depan itu Gampang Pakainya quick release Soalnya Quick release Asnya itu pakai Jenis quick release Ya Seperti ini Lalu tinggal Dipasang Di Ujung lainnya Bautnya Lalu tinggal Dipress Semudah itu Oke Bentar ya Iya Sedikit lagi Sedikit lagi Oke Gue rasa udah kenceng nih Tinggal dicoba press Dia mau gak dipress Oh kejauhan pressnya Pendurin dikit Oke Oke Sebentar Masih kekencangan Iya Posisi di balik Sip Oke Kencengin di press Sip Sudah Sudah terkunci Nah ini kan agak keset ya Berarti ini remnya Nanti remnya disetting lagi Posisioning Si breakpadnya ya Supaya gak Ngesek Si Disk breaknya Oke Oke itu nanti Kalau semuanya udah terpasang aja ya Setting Setting Rem Segala macem Yang gas rack kayak gitu Gampang kok Alright Sekarang kita putur balik lagi Atau posisi begini aja kali ya Oke sekarang kita pasang Pedalnya Pedal Guesanya Itu nanti tinggal dilihat Arahnya ya Ada yang Untuk kencanginya ke kiri Dan ada untuk Mengencangkannya ke kanan Nanti lihat aja petunjuknya Disitu Jadi Pedalnya tuh kanan kiri beda ulirnya ya Ulir bautnya tuh beda Ulir baut kencang ke kiri Dan ulir baut kencang kanan Itu tinggal nanti ngikutin aja Ada tandanya kok Di pedalnya Dan di Pedal Apa Ya pokoknya di pedalnya ya Ada itunya Ada tandanya R dan L Kanan kiri nanti kelihatan Oke kita balik Hati-hati Lecet I Sip Oke Nah ini udah jadi Tinggal pasang Aksesorisnya Aksesorisnya Tadi ada Smartboard Ada mata kucing 4 biji Terdiri dari mata kucing Warna kuning Buat di roda Ada 2 biji Dan mata kucing warna putih Buat di depan Di setir Dan mata kucing warna merah Taruh di belakang Buat tanda Apa Hati-hati Katakanlah Oke Pasang tempat air minum Bebas Mau pasang dari mana ya Bebas Gue mengawalinya pasang Aksesoris Itu dulu Apa Tempat minum Lalu Selanjutnya Gue coba pasang Apa dulu ya Enaknya ya Ini deh Kunci Sepeda Kunci Sepeda Oke Itu gue agak kesulitan Karena Karetnya nempel Di Itunya ya Nempel di Holdernya Ini harus dilepasin dulu Lalu Pasang ulang Oke Nah ini kunci Sepedanya udah nempel Lalu Ini ada bell Bell dia gak pake Obeng Atau baut Dia langsung Pake karet Dari sananya Jadi tinggal lepas karetnya Terus cangkolin lagi Kayak gitu doang Super easy Super gampang Lalu Nah Itu Ada mata kucing buat di roda Di pelek maksudnya ya Lalu Mata kucing warna merah Dan warna putih Warna putih untuk di depan Disetir Warna merah untuk di belakang Supaya Orang di belakang Kalau misalkan malam-malam Bisa keliatan ada mata kucing Kayak gitu Nah ini ceritanya Gue percepat Dan udah terpasang semua Nanti jadinya begini Dia Bahannya oke punya Bahannya dia Carbon steel Tapi dengan Garapan yang oke punya Relatif Rapi banget sebenernya Catnya dan Las-lasannya ya Keren Ya Sock breaker Depan belakang Dan ini produknya Produk jeep semuanya Dari Semua partnya ya Dari semua partnya Dia ada produk jeep semua Jeepnya tapi jeep cina ya Dan Keliatannya sih enak dipakainya Oke thank you for watching Terima kasih udah nonton Jangan lupa like share Comment dan subscribe Thank you Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax